Lampung jurubicara detasemen khusus, Densus, 88 anti-teror Polri, Kombespol Aswin Siregar mengatakan kondisi satu anggotanya yakni Bribda Bahrain berangsur membaik. Bribda Bahrain diketahui menjadi salah satu korban penusukan tersangka teroris asal Uzbekistan. Anggota Densus 88 satu orang, Bribda Bahrain, sudah stabil di ruang perawatan, ujar Aswin saat dihubungi, Jumat, 14 April 2023. Sementara, satu anggota Densus 88 lainnya yakni Bribda Dendri yang juga korban penusukan masih menjalani perawatan di ruang intensif unit KER, ICHU. Untuk anggota Densus 88 Bribda Dendri masih di ICHU, tuturnya. WN Uzbekistan serang anggota Densus dan petugas imigrasi. Sebelumnya, tiga dari empat warga negara asal Uzbekistan yang merupakan anggota jaringan kelompok teroris internasional melakukan penyerangan terhadap anggota Densus 88 anti-teror Polri dan petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Utara. Juru bicara Densus 88 anti-teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan peristiwa penyerangan ini terjadi pada 10 April 2023 lalu. Akibat dalam aktivitas terorisme melalui propaganda di media sosial dan merupakan bagian dari organisasi teror internasional. Terdapat beberapa aktivitas menonjol dari WNA tersebut yang dilakukan. Akibat penyerangan ini, satu petugas imigrasi kelas 1 Jakarta Utara tewas. Dijemuk Komisi 3 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Haji Ahmad Sahroni C, beserta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, didampingi Kapolda Lampung, Irjenpol. Helmi Santika, dan Kajati Lampung, Nanang Sigit Yulianto, mengunjungi personil Densus 88 at Polri yang tertembak dalam penangkapan jaringan G di Pringseu, Lampung, Jumat, 14 April 2023. Pihak RS Abdul Muluk menjelaskan kepada rombongan bahwa proyektil peluru telah diangkat dari pangkal perut korban namun masih diperlukan operasi lanjutan untuk merevitalisasi beberapa organ dalamnya. Kronologis Penangkapan Rangkaian penegakan hukum diawali dengan upaya penangkapan terhadap tersangkapan Du alias Jarwo pada hari Selasa, 11 April 2023 pukul 18.13 WD di Kabupaten Mesuji, Lampung. Kemudian pada hari berikutnya 12 April 2023 pukul 5.30 WD dilakukan penangkapan terhadap Ngadiri alias Budi Anduk di Kabupaten Pringseu, Provinsi Lampung. Pada hari yang sama pukul 15 WD dilakukan penangkapan terhadap empat tersangka lainnya yaitu Zulkifli Kurniawan, Hendra alias Nanto Bojel, Aslam MU Arif, dan Hoyrul Issan alias Aset. Dalam rangkaian penegakan hukum tersebut, tersangka atas nama Ngadiri alias Budi Anduk dan Zulkifli Kurniawan melakukan perlawanan kepada petugas menggunakan senjata api M16 dan senjata api rakitan. Sumber, Twitter, Viva, dan Okezon Editor Warta Kepri Deddy Suwada Di beberapa tempat kita juga menemukan hal seperti ini. Ya, naik. Ini di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ini di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut.